Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin kembali menggelar sosialisasi Sekolah Ramah Anak yang kali ini melibatkan SMP Negeri 3 Program Sekolah Ramah Anak di Kota Banjarmasin terus disosialisasikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin Jika sebelumnya melibatkan tokoh masyarakat kini giliran orang tua siswa, guru dan komiti sekolah Kabit Pemenuhan Hak Anak DP3 Kota Banjarmasin menyatakan sosialisasi Sekolah Ramah Anak ini agar Kota Banjarmasin mendapatkan gelar Kota Layak Anak kategori Nindia pada tahun 2021 mendatang Untuk bisa mewujudkan hal itu tidak hanya partisipasi masyarakat melainkan juga penting ada dukungan dan peran serta orang tua siswa serta guru di sekolah pasalnya Sekolah Ramah Anak tidak akan bisa terwujud tanpa partisipasi dan peran serta dari empat pilar seperti pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media Hari ini dan lima hari ke depan sampai hari Senin kembali kami akan melaksanakan Sekolah Ramah Anak tapi langsung kepada sekolahnya kepada guru-gurunya dan kepada orang tua murid karena yang namanya Sekolah Ramah Anak kita ingin memperoleh atau mendapatkan Sekolah Ramah Anak tidak hanya itu partisipasi dari pihak sekolah saja tapi juga ada partisipasi dari masyarakat termasuk dari anak-anak itu sendiri karena apa? Sekolah Ramah Anak tidak bisa diwujudkan kalau hanya dilaksanakan oleh pihak sekolah saja empat pilar yang harus berperan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media itu sangat berperan sekali dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang aman bersih, sehat, hijau, inklusif, dan nyaman bagi perkembangan fisik kegiatannya berlangsung di SMP Negeri 3 Banjarmasin ini mengundang pemateri dari Dinas Pendidikan dan PD Salimah Mohail Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!